Yominasan seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraya. Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan segelas kopi hitam atau air putih saja dalam menyimak pembahasan di channel ini. Prediksi kita kemarin telah sampai pada momen kebingungan seorang Himawari. Setelah mengetahui bahwa Kyuubi ada di tubuhnya, Hima masih memiliki banyak kebingungan lain yang belum dipahaminya. Nah setelah kemarin Kurama menjelaskan padanya tentang ayahnya masih hidup, membuat Himawari tampak shock mendengarnya serta tak percaya. Dia pun hanya bisa menatap mata Kurama Mini dengan ekspresi yang sangat-sangat serius. Hima berbicara dalam hati dengan berkata, ini tidak mungkin apakah dia benar-benar yakin jika ayahku masih hidup. Hima lalu bertanya ke Kurama dengan berkata, apakah kau serius bahwa mereka, baik-baik saja di luar sana. Kurama lalu menjawab, benar dan sepertinya, mereka sebenarnya aman di suatu tempat. Perasaan Hima tentu campur aduk dengan kebahagiaan, tapi juga masih dengan perasaan yang begitu bingung. Dia bingung jika Kurama berkata jujur, lalu kenapa Kawaki dan Eida menyampaikan jika ayahnya telah mati saat itu. Hima berkata lagi, tapi kita baru saja bertemu dan aku masih butuh penjelasan lengkap, karena tak mungkin Kawaki dan Eida menyampaikan informasi palsu. Mereka terlalu jahat, bila telah berbohong atau membohongi semua orang di desa Konoha ini. Kurama berkata lagi, aku berbicara dengan jujur dan itu sebabnya aku tak bisa mengakses tubuh ayahmu, karena dia sedang berada di tempat yang asing. Nah di sini, admin berpendapat jika Kurama kemungkinan mengetahui tentang apa yang terjadi pada Naruto. Atau, dia merasakan tubuh Naruto masih hidup, lalu berdasarkan itulah yang kemudian dia sampaikan kepada Himawari. Dan proses kemunculan kembali Kurama, sudah admin jelaskan sebelumnya bahwa mungkin, dia telah mencoba muncul kembali ke tubuh Naruto. Namun karena Naruto ada di dimensi Kawaki dan membeku, sehingga Kurama tak bisa mengakses tubuh Naruto. Kurama kemudian berkata lagi, ayahmu masih hidup dan aku bisa merasakan keberadaannya. Tapi, aku juga bingung bahwa mengapa, Kawaki menginformasikan jika ayahmu telah mati. Lalu mendengar ucapan Kurama yang menjelaskan tentang semuanya, membuat Himawari sangat gembira karena setelah 3 tahun lalu lamanya, dia hanya seorang diri berpikir dan yakin jika ayahnya masih hidup. Tapi sekarang, ada sesosok Kurama yang sejalan dengan pikirannya, bahkan dia mendapatkan jawaban jelas jika keyakinannya memang benar. Hima menangis haru, namun di tengah-tengah momen tersebut, Jura kemudian muncul setelah berhasil mengelebui Kawaki di sana. Dikarenakan situasi Hima yang sedang drop, Kurama terpaksa masih harus mengendalikan tubuh Hima untuk melindunginya. Boruto yang sedang mengawal tim Shikade tersebut, terkejut melihat kedatangan dari Jura lagi. Boruto sebenarnya telah bersikeras, untuk membawa mereka ke dalam dimensi miliknya akan tetapi, dia telah kehilangan momen dengan datangnya seorang Jura. Sementara itu di belakang Jura, tampak Kawaki terlihat mengejarnya sambil mengaktifkan karma. Melihat itu, Boruto terasa tak tenang karena di samping melindungi yang lain dari Jura, dia juga harus memikirkan karmanya yang akan beresonansi. Jura langsung mengeluarkan bijudamanya, dan mengarahkan itu kepada mereka semua. Boruto kemudian menjadi tameng bagi Hima dan lainnya, sambil menahan bijudama tersebut dengan pedang miliknya. Katak kecilnya mengingatkan Boruto bahwa Kawaki telah datang. Katak itu berkata, Kawaki menggunakan karma dan ini, memaksamu harus melepaskan diri dari sini Boruto. Boruto kemudian berkata, ini tidak bisa, aku takkan pernah sudi melarikan diri dan membiarkan yang lain mati. Nah seketika saja, Kawaki datang menyerang Jura juga, menggunakan sebuah serangan berbentuk seperti laser, dan itu keluar dari telapak tangan Kawaki. Jura lalu menghindar dengan cara terbang ke atas, lalu menyerang Kawaki dengan Mokuton. Tapi Kawaki yang mengaktifkan karma, bisa membuat kayu-kayu itu hancur lebur tak terbentuk. Sementara Boruto, sangat kaget ketika melihat karmanya mulai kembali beresonansi, dan dia harus cepat berpikir dalam keadaan genting itu. Boruto berkata, sial apakah sekarang, adalah waktunya untuk memperlihatkan diriku yang tak terkendali ini? Nah tim Shikadai kemudian berhasil sedikit menjauh dari Boruto, dan ini membuat Jura masih mengeluarkan biju dama. Meskipun Jura diserang Kawaki, Jura memfokuskan matanya kepada Himawari dan mengarahkan biju damanya secara cepat. Sementara Boruto, akhirnya memanfaatkan karmanya aktif, lalu digunakannya untuk menyerap biju dama tersebut. Setelah melakukan itu, Boruto terlihat menahan lengan kanannya sendiri, dan terbang tinggi ke udara. Admin yakin, Boruto sedang berusaha keras menahan agar tubuhnya, tak dirasuki oleh Momocan Sang Preman Otsusuki. Sementara itu, Kyuubi lalu mengeluarkan biju damanya juga, menggunakan tubuh Himawari yang sedang dikendalikannya. Kurama berdiri di atas burung lukisan milik Inojin, sambil mengumpulkan sebuah cakra biju dama di kedua lengannya. Ingat bahwa ini, adalah Kurama yang kemungkinan nanti, akan mengendalikan atau bertukar tempat di tubuh Himawari. Himawari tentu takkan atau belum bisa menggunakan hal-hal semacam ini, dan dia, perlu belajar dari Kurama ataupun dari Shinobi legendaris yakni Killer Bay. Kurama kemudian mengumpulkan cakra itu, yang membuat Shikadai dan Inojin terkejut sambil merasakan efek tekanan dari biju dama. Setelah terkumpul sedemikian rupa, Kurama langsung bergerak maju, sambil mencoba menghantamkan itu ke biju dama Jura juga. Dia terlihat saling menahan serangan tersebut, dan membuat Jura saat itu terkejut dengan tindakan Kurama. Kurama kemudian berhasil membuat bola biju milik Jura, teralihkan ke atas mereka dan meledak sedikit jauh dari mereka. Boruto yang tadi terbang sedikit menjauh setelah berhasil menyerap biju dama juga, diperlihatkan berada di sebuah pohon sambil menahan agar karmanya tak aktif sepenuhnya. Katak kecilnya turun, lalu mencoba menghubungi Koji untuk membantu situasi dari Boruto. Kataknya berkata, situasinya sedikit gawat karena karma tersebut, kembali merespon karma kawaki yang saat ini dia aktifkan. Jika begini terus, Boruto segera takkan bisa mengendalikan dirinya sendiri, dan Otsusuki tersebut akan mengambil alih tubuhnya sementara waktu. Koji yang saat ini bersama Orochimaru, tampak langsung berpikir ingin pergi ke tempat Boruto juga. Dia berkata, sial di saat seperti itu, karma tersebut malah tak bisa dianggap bersahabat. Baiklah aku akan menyusul ke situ juga, dan semoga aku takkan terlambat serta dia masih terkendali. Nah Momocan dari dalam tubuhnya lalu berkata, sudahlah Boruto hentikan usahamu, dan mungkin ini adalah waktuku untuk merasuki tubuhmu itu. Tenang, aku akan membantumu melawan Shinju tersebut, dan berusaha ingin menyelamatkan adikmu. Boruto membalas ucapannya, aku takkan mau membuatmu mencoba masuk kembali ke tubuh ini. Terlihat karma Boruto telah muncul di wajahnya, dan menutup satu mata kanannya, lalu tiba-tiba mata Byakugan muncul di mata kanan itu. Ternyata, Momocan perlahan akan mengendalikan tubuh Boruto, tapi suaranya masih suara Boruto asli. Sementara itu, adegan berpindah dulu kepada seorang Shinju Hidari, yang sekarang sedang diganggu oleh Sasuke asli di alam bawah sadarnya. Sasuke menyadari dan merasakan chakra sarada, yang saat ini sedang berhadapan dengan Shinju tersebut. Dari dalam sana, Sasuke terus berusaha keras mencari cara, agar dia bisa terbebas dari jebakan Shinju Hidari. Shinju Hidari kemudian berkata ke Sasuke, lagi-lagi kau mencoba mengganggu ku sialan. Tak ada gunanya kau melakukan itu, di saat tubuh aslimu benar-benar dalam keadaan terikat. Sasuke menjawab ucapannya dengan berkata, meskipun tidak bisa, paling tidak pikiranmu akan terganggu dan takkan fokus melawan putriku. Aku takkan pernah membiarkanmu, mencoba memakannya atau melakukan sesuatu yang buruk. Nah situasi sekarang ini, terbilang begitu rumit karena banyaknya masalah yang terjadi secara bersamaan. Baru kali ini desa Konoha, benar-benar diserang dan tak ada seorang Hokage yang mencoba melindungi mereka. Tapi tenang saja karena admin yakin, kuramalah yang akan melindungi mereka semua, meskipun dia harus mengendalikan tubuh seorang Himawari. Sementara itu, Sumire melihat bahwa ada kejanggalan terjadi pada seorang Hidari, dan dia berusaha memanfaatkan itu. Sumire meninggalkan Sarada, dan dia langsung berlari sambil melancarkan sebuah serangan. Sumire yang dikenal mahir menggunakan suriken, serta merupakan pengguna elemen air, kemudian mengkombinasikan dua keahliannya tersebut. Sebuah air berbentuk runcing, kemudian mengarah ke Hidari dengan begitu cepat. Hidari yang benar-benar masih terganggu oleh Sasuke, terpaksa harus merelakan tubuhnya terkena jutsu dari Sumire itu. Hidari terlempar, dan tak menyadari bahwa Nwe langsung menahannya dengan gigitannya yang kuat. Sontak perlawanan Hidari terhenti, dikarenakan fokusnya terbagi dua antara melawan Sasuke di alam bawah sadarnya, dan melawan Sarada serta Sumire. Adegan lalu berpindah kembali dan memperlihatkan Kawaki, yang sedang tak hentinya menyerang Shinju Jura. Kawaki sebenarnya hampir berhasil mengurung Jura ke dalam kubus besarnya, tapi dia terlambat hanya dalam sepersekian detik saja. Dan ketika dia melihat ke arah tim Shikadai, dia tak melihat adanya Boruto. Dia malah melihat Himawari, yang sedang mengarah kepada Shinju Jura di dekatnya. Kawaki tampak kaget, tapi Hima akhirnya kembali berduel dengan Jura yang membuat Kawaki, memarahinya serta menyuruhnya untuk menjauh. Namun ketika Kawaki benar-benar melihat secara jelas, ternyata yang dilihatnya bahwa itu bukanlah seorang Himawari. Kawaki belum langsung mengenali kuramalah yang ada di tubuh Hima, dan Kawaki hanya ingin lebih memastikan bahwa mengapa Hima berubah seperti itu. Ini cukup jelas bahwa nanti, semua orang pasti terkejut ketika melihat Hima mengeluarkan cakra kurama. Lalu setelah momen terkejutnya Kawaki tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini. Mungkin itulah informasi kali ini, yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!